Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Bisnis yang gak tersedia matinya Bicara soal bisnis, tiap usaha pasti memiliki musim dan pasang sudut selagi menjalankannya Namun berlainan bersama usaha kerajinan tangan Kamu bisa selamanya mobilisasi bisnismu Sepanjang anda memiliki kreativitas untuk melacak produk-produk baru yang diminati pasar Bisnis kerajinan tangan juga selamanya diminati pelanggan loyal yang menginginkan belajar produk kamu Jika anda bergerak di bidang souvenir, maka anda bisa mobilisasi bisnismu sepanjang tersedia janur kuning melengkung Modal mepet? Bisa kok? Biasanya, seseorang yang menginginkan memulai suatu usaha pasti terkenal modal Ya, modal seolah menjadi momok bagi anda yang menginginkan berhasil di dalam bisnis Di usaha kerajinan tangan, anda bisa kok memulai usaha meskipun modal mepet Beneran deh, karena awalnya usaha ini bermodal kreativitas kita Jika anda jadi tak memiliki banyak uang untuk berbisnis Maka belilah perlengkapan untuk memicu kerajinan tangan Cari bahan yang murah dan gampang didapat dan berkait silah Kamu tidak akan butuh banyak modal untuk memulai usaha ini Tak sekedar jual barang, tapi kreativitas Seperti yang sudah disinggung tadi, usaha ini adalah usaha kreativitas Modal yang sebenarnya adalah kreativitas yang anda miliki Selama anda memiliki keahlian untuk mengolah suatu barang yang bisa dijual Maka anda bisa membuahkan uang Bisnis kerajinan ini bukan hanya menjajakan barang Maksudnya, jikalau sebuah pabrik bisa mengolah barang-barang di dalam jumlah besar Maka itu belumkah bisa punya nilai murah Namun jikalau itu pekerjaan tangan Maka anda bisa memberi harga mahal untuk sebuah karya yang akan dihasilkan Hal itu bisa berlangsung dikarenakan keunikan barangnya yang anda tawarkan Bukan cuma barang yang dihasilkan Manfaatkan waktu Selain keahlian, waktu adalah perihal yang kudu diinvestasikan untuk menjadi seorang pengusaha kerajinan tangan Kan bahkan kerajinan tangan dibikin bersama rancangan yang baik Waktu untuk memikirkannya sampai menjadi sebuah karya Maka berawal dari itu Memangkaatkan waktu ruangmu untuk berkarya bukan cuma diam dan nongkrong gak jelas Berdayakan orang lain, maka kamu akan kaya Nah jikalau peminat karyamu sudah lumayan banyak Maka anda bisa memberdayakan orang lain untuk ikut berkarya sepertimu Mengembangkan usaha butuh kedisiplinan supaya bisa bersaing di pasar global Jika karyamu diminati, kamu bisa memproduksinya dalam jumlah masal Bersama memberdayakan orang lain untuk menduplikasi produkmu Atau menambahkan lisensi kepada perajin lain untuk memicu karyamu Supaya tidak ketinggalan tentang ini di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton